Jangan lupa like, share dan subscribe Heyo sabibs, welcome back again with me, Jack House in here Kali ini kita kembali memainkan salah satu video game yang sering gue mainin dan penontonnya sedikit aja yaitu Banish Oke, langsung aja kita main ke Banish ya, gak usah lama-lama sih Jadi kemarin itu progressnya kalau gak salah fokus mana ya, gue sedikit lupa juga Udah lama gak mainin ini sih, karena kemarin fokus sama mau 9-8 sama yang apa game gak jelas itu kemarin Ini ya, forestry-nya nambah sama ini, skulnya kapasitasnya full Oke, kali ini rencananya, gue ingin fokus untuk menama, oh ada trader sebentar dulu Kita slow down dulu sampai kecepatan 5 kali Ada plump seed, kita punya plump gak sih? Bean squash Beer Kita gak punya plump Value 10 Pengennya sih beli ini ya, beli sapi atau semacamnya, tapi kita gak punya, jadi kita beli plump seed mungkin Biar ada variasinya ini apa namanya makanannya Kalau makanannya cuma itu-itu doang ya sama aja lah Plump, plump itu masuk golongan ini mungkin Ya buah, buah plump Golongan buah Kita tambah farmer-nya Oke, so Gue rencananya ingin kayaknya ngubah ini sih Jadi kemungkinan mana ini Harvest tree Kita harvest semuanya Ini kepingin gue jadi ini nih sih tempat industri macam ini Jadi ini kayaknya gue jadiin forest tree aja mungkin Karena Tapi ini sih tempatnya sih masih full-full aja Kagak ada ini ya Mana tab kerja gue ini Oke, ini tabnya 5 banding 5 Oke, masih normal Jadi di banish ini efisiensi itu penting ya Jadi lebih efisiensi kita itu tergantung Seberapa lama kita ini apa namanya Jalan ke tempat kerja itu sih Lebih efisien atau enggak Karena itu Rencananya gue mau naruh beberapa rumah disini Ya mungkin agak Kalau cukup ya Ya mungkin agak sedikit masalah sih Karena Rumahnya ini Bisa dibilang Jauh dari tempat makan Makanan sih Enggak-enggak terlalu jauh sih Tapi Kayaknya gue akan buat rumah disini Oh enggak Salah Ini kan rencananya mau gue buat ini sih Blacksmith Satu lagi Karena gue takut Kehilangan ini ya Kehabisan tools Dan kita taruh rumah disitu satu Dan disini mungkin Karena ini ada space Dan fisherman kayaknya agak Enggak cukup sih tempatnya disitu Gue rencananya mau buat Dia rumah kayak gini sih Tua kelepat Mama Oke Tiga rumah lagi Ya mungkin Ini sih Agak-agak terlalu Bisa dibilang kebanyakan Mungkin enggak sih Dan karena kita panen ini lumayan Bagus juga sih hasil panennya ini Mainnya gue suka Dan karena kita punya width Gue rencanain Oke Udah mulai ada yang mati lagi Kagak masalah Gue rencanain untuk buat ini Tavern Tavern ini gede banget sih Tapi Tepatnya kayaknya gue akan taruh tengah sini Mungkin Sebenernya gue akapin taruh sini Cuma Kagak cukup Atau mungkin kita bisa taruh Kita bongkar lagi ini urusannya Oke Biarin deh Gue bongkar lagi ini jalannya Gue layoutin lagi Udah di Sulit-sulit dibuat Dibongkar lagi Oke Nge-lag gue pikir apa Ternyata auto-shift Oke Gue akan taruh di Sebelah mana ya Ya mungkin sini sih Gue taruh dua sekaligus Dan karena sih Mereka gak perlu Terlalu banyak ini juga sih Gak terlalu banyak Apa namanya Pekerja Cuma satu orang Penjaga Tavern Ditutup lagi ini Tab Sialan Oke Empat builder Ini early autumn Dan udah Panen Lumayan lumayan cepet Lumayan cepet Suka gue Dan gimana Makanan kita Produksinya 10.000 Dan use nya Cuma 9.000 Lumayan 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 Iron is low Hah Kok cepet amat Oh blacksmith nya udah jadi Kita tambah satu orang Oke Kayaknya Tambah dua aja ya Masing-masing stone Sama ini Iron Dan secara gak langsung Kita juga perlu Coal Atau Ini ya Apa namanya Batu Batu Bara Tapi tempatnya ini Gak Pas Sini Seharusnya Disini ya Seharusnya Sih Atau memang Target Industri Gue harus Taruh sini ya Jadi ini tempat Miner Sama Stone quarry Quarry nya Dan disini mungkin Farm Atau Perkampungan Gue juga gak tau sih Masih belum tau Ya kita lihat aja Ketutup lagi dong Oke Kita turunin Builder Buildernya Terlalu banyak Ini udah winter Oke Walnut Nope Enggak dulu Udah kebanyakan sih Firewood is slow Oke Kita Kekurangan Firewood Rupanya Iya Memang kita butuh Firewood lagi Ini Di mana ya Kira-kira Taruhnya Sebelah sini Mungkin Enggak dulu ya Dan Tahun kemarin 16.000 Sama 14.000 Oke Masih suruh plus Lumayan Lumayan Bagus Ketutup lagi Tep kerjanya Sem Buildernya Ini bangun apa sih Kok lama banget Oke Oke Udah cepetan Namanya sih Ini Oke Work Worker Jadi Perlu Brower Ini Dua Mungkin Dan Ini Mana Ini Ini Wid Oke Nice Guys Ini yang Gua tunggu Nomad 24 Orang Dan Boda amat Gua terima Mereka 8 orang Gak punya rumah It's okay Worker Worker kita Jadi Worker kita jadi 16 orang Mantap Ini Wid Ini Wid Wid Ehm Beer Beer Oke Tapi Masih Ya Masih Gak punya rumah Mereka Oke Kita expand Aja Kesamping Sini Kita Samain Bentuknya Satu Dua Tiga Empat Terus kita Puter Tua Tua Ke Empat Mungkin Agak terlalu Terburu-buru Untuk Ngambil Nomad Ini Cuma Ya Gimana Lagi Bentar Salapan Empatan Gua Ehm Ini Hapus Kita Perlu Builder Ada Builder Yang Nganggur Itu Satu Secara Gak langsung Itu Kita Juga Perlu Nomad Karena Kita Juga Perlu Orang Ini Untuk Ngerjain Ini Semua Ini Early Summer Oke Kita Gak Gak Taruh Itu Dulu Nanti Aja Vendor Mungkin Kita Tambah Dua Orang Lagi Karena Satu Orang Menurut Gua Kurang Sih Empat Orang Gak Punya Rumah Seharusnya Mereka Tinggal Disini Tapi Gak Mau Mereka Oke Mereka Wadah Yang Bidah Disini Rumah Udah Jadi Rupanya Cepet Banget Sih Terima Nomad Itu Sebenernya Bisa Dibilang Antara Bagus Sama Enggak Sih Karena Enggak Bagus Yang Gini Mereka Ini Cepet Banget Untuk Habisin Makanan Secara Enggak Langsung Dan Ya Bisa Dibilang Mereka Kadang Nyusahin Orang Dan Kita Kayaknya Perlu School Lagi Karena 40 Anak Loh Kita Punya 40 Anak Dan Yang Mereka Itu Enggak Enggak Ini Apa Namanya Enggak Enggak Punya Apa Namanya Enggak Enggak Punya Edukasi Libet Banget Bahasa Gua Oke Kayaknya Mungkin Akan Gue Tambah Untuk Miner Masing Masing Dua Dih 13 Oke Jadi Total Ada 10 Orang 15 Dih Dua Duanya Sekaligus Hah Oke Kita Butuh Miner Sebenernya Tapi Dimana Kira Kira Ini Berat Banget Jika Lo Nerima Nomad Itu Harus Seharusnya Berat Memang Tapi Ya Gimana Lagi Kayaknya Ini Enggak Akan Gue Buat Pir Sih Bentar Squash Ini Bisa Dibuat Oh Enggak Bisa Ya Ada Pir Mungkin Aja Sih Kita Buat Setahun Berapa Sih 1200 Ini Masih Belum Oke Oke Produksi Herbs Kita Ini Dikit Banget Sih Kita Perlu Tempat Lagi Untuk Buat Herbs Kesel Juga Untuk Masalah Herbs Ini Sih Fishman Herbalist Woodcutter Mana Ini Teacher Gue Perlu Tempat Lagi Untuk Buat Forester Oke Gue Tahu Tempatnya Gue Taruh Sini Mungkin Ya Mungkin Ini Jadi Tempat Dope Ini 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 Yang Gue Tunggu Tunggu Gue Perlu Chicken Sama Ship Ship Nya 2 deh Chicken Nya Oke 240 Trade Dan Ketutup Lagi Tab Nya Anjim Dan Akan Gue Taruh Mana Ini Mungkin Akan Gue Taruh Sini Sih Gue Kayaknya Agak Perlu Ini Terus Kita Buat Pasture 15 Kali 15 Ya Ini Untuk Sementara Ya Enggak Enggak Seterusnya L Kita Masih Aman Ayam Ayam Sama Domba Tadi Lumayan Dapetnya Ayam Sama Domba Itu Dan Kita Kekurangan Iron Eh Iron Apa Fuel Fuel Kita Kayaknya Butuh Ini Lagi Sih Gue Cari Tempat Dekat Stockpile Mungkin Itu Ada Satu Ya Mungkin Sini Satu Lagi Mungkin Ini Mulai Sulit Sulit Nya Ini Oke Plum Kita Udah Mulai Tumbuh Pir Juga Udah Mulai Tumbuh Ini Wit Gue Perlu Orang Lagi Oke Terus Apa Ini Lumayan Ini Bisa Dijadikan Apa Namanya Ya Nanti Sih Gue Mau Ambil Screenshot Soalnya Tapi Nanti Sih Tiga Students Oke Ini Udah Mulai Dibangun Dan Kita Kalau Nggak Salah Butuh Yang Namanya Hertzman Ini Chicken 2 Hertzman Ini Ship Ship Perlu 2 Gatherernya Kita Kurang 2 Rupanya Dan Kita Sisain Satu Builder Terlalu Ini Biar Selesai Semua Jalannya Ini Dan Kayaknya Kita Mulai Untuk Buat Ini Jalan Stone Stone Ya Kayaknya Disini Sih Gue Mulai Dari Sini Karena Stone Kita Lumayan Banyak Ini Persediaan Kita Untuk Batu Ini Dan Gue Akan Mulai Sedikit Demi Sedikit Ngeupgrade Beberapa Rumah Mungkin Nantinya Nanti Nggak Nggak Sekarang Chicken Kita 3 Ship Nya 2 Dan Mereka Udah Mulai Kerja Apalagi Ini Perlunya Hah What The Hell Kok Gue Baru Sadar Ya Anjir Gue Baru Sadar Bahwa Kita Kekurangan Makanan Wait 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 Produce Kemarin 14.500 Use Nya 18.500 Dude Kita Perlu Rubah Ini Secepatnya Crush Byrock Nggak Masalah Kita Perlu Rubah Ini Sepetnya Nggak Bisa Dibiarin Soalnya Kalau Kita Kekurangan Makanan Gini Udah Udah Bahaya Udah Kagak Bisa Kagak Bisa Kagak Bisa Ini Ini Udah Mulai Ngeselin Ini Ketika Kehabisan Makanan Ini Udah Mulai Nggak Bisa Ditoleransi Dan Mungkin Ini Akan Bisa Jadi Episode Terakhir Kalau Macem Ini Tapi Ya Menurut Gue Bisa Sih Atas Ini Gue Pasti Bisa Ini Panen Terus Ketambahan Ini Kan Panen Kalau Nggak Salah Ngasilin Telur Ini Ini Ngasilin Bull Atau Apa Gitu Semacamnya Gue Gak Sadar Loh Gue Gak Lihat Tap Pojok Kanan Atas Itu Sama Sekali Dan Gue Baru Sadar Bahwa 4000 Ya Walaupun Kita Produksinya Ini Mulai Meningkat Tinggi Banget Ya Cuma Men Agak Kesel Juga Gua Neriman Nomad Ini Produksi Kita Sekitu Juga Oke Please Please Panen Panen Please Ini Bro Tolong Panen Lah Sedikit Gugup Gue Ini Jujur Gue Ini Sedikit Bingung Gugup Karena Makanan Kita Udah Mulai Ini Ya Udah Mulai Kagak Jelas Nasibnya Kita Perlu Puter Otak Lagi Si Ya Fisherman Ini Kurang Sebenernya Ya Mungkin Bisa Ngatur Untuk Makanan Cuma Kurang Banyak Ada Ada Tempat Tempat Dute 16.000 Dan Yang Makan 19.000 Itu Banyak Banget Loh Gue Kagak Faham 20.000 Beda 44.000 Loh Kita Udah Oke 3700 Kita Udah Masuk Fase Dimana Fase Kekalahan Ada Di Depan Mata Dude Gue Nggak Gue Nyangka Tiba-tiba Bisa Kurang Segitu Lumayan Kagak Faham Lagi Gue Udah Mulai Merasakan Bau-bau Kekalahan Gue Tidak Bisa Dimaafkan Ini Dan Ini Kayaknya Gue Buat Seluruhnya Makanan Foot Slow Antara Bingung Campur Jadi Satu Pokoknya Farwood Juga Dikit Pula Chapel Kita Juga Kekurangan Oke Gue Nonaktif Kedua Ini Brawer Ini Biarin Fokus Untuk Ngebangun Fishing Hut Itu Kagak Nyangka Gue Tiba-tiba Bisa Habis Gitu Oke Gue Kan Buat Ini Sementara Sama Storage Barn Mungkin Disini Dan Ini Akan Jadi Pertanian Lagi Kita Bisa Buat 15x15 Oke Di Saat Seperti Ini Gue Udah Gak Penting Layout Gue Akan Buat Sebisanya Gak Gak Terlalu Peduli Lagi Gue Sih Karena Ini Udah Udah Mulai Masuk Ketingkat Yang Bisa Dibilang Gila Sih Makanan Kita 400 300 Kita Mulai Merasakan Kelaparan Ini Kita Buat Pin Disini Gue Gak Tau Lagi Gue Selesain Mungkin Ini Jadi Mungkin Episode Ini Mungkin Sampai Sini Aja Mungkin Dan Semoga Gue Mendapat Badai Kematian Karena Orang Tua Ini Ini Kan Udah Mulai Masuk Kematian Orang Tua Dan Menurut Gue Kayaknya Udah Agak Berkurang Sih Thank you Buat Kalian Yang Tonton Video Ini Jangan lupa Selalu Support Gue Terima Kasih Jangan lupa Untuk Follow Week Jangan lupa Untuk Subscribe Selalu Dan Jangan lupa Untuk Tonton Banish Kalian Ingat Video Terakhir Gue Banish Cukup Menyakitkan Viewers Oke Terima Kasih Thank you See you On the Next Episode Sampai Sampai Terima kasih.